Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Mata pelajaran IPA kelas 7 Pada bagian materi Saling ketergantungan Di antara komponen biotik Dalam sebuah ekosistem Itu akan selalu ada Yang namanya produsen Konsumen dan juga pengurai Nah komponen-komponen tersebut Ini memiliki peranan yang berbeda Mereka memiliki peranannya masing-masing Namun Dalam melaksanakan peranannya Masing-masing tersebut Komponen tadi Saling tergantung Satu sama lain secara langsung Ataupun secara tidak langsung Jika digambarkan Maka interaksi antara komponen biotik Akan membentuk jaring-jaring ekologi Nah jaring-jaring ekologi ini Bisa berupa rantai makanan Jaring-jaring makanan Jaring-jaring kehidupan Dan piramida makanan Yang pertama kita bahas adalah Rantai makanan Rantai makanan ini adalah Proses perpindahan energi Melalui peristiwa makan Dan dimakan yang membentuk Perangkaian tertentu Misalnya Bisa kalian perhatikan Pada gambar Jadi rantai makanan itu Yang pertama produsen Produsen itu dikonsumsi oleh Konsumen tingkat 1 Kemudian konsumen tingkat 1 Dikonsumsi atau dimakan oleh Konsumen tingkat 2 Kemudian konsumen tingkat 2 Itu dimakan oleh Konsumen tingkat 3 Ataupun juga konsumen puncak Misalnya disitu Tumbuhan Tumbuhan ini Dimakan Dimakan Bisa kalian perhatikan gambar Ini tumbuhannya dimakan oleh Belalang Kemudian belalang itu dimakan Oleh Bisa kalian perhatikan gambar Itu kayaknya gambar pumbang Kemudian pumbangnya itu Dimakan oleh katak Katak dimakan oleh ular Dan ular juga Dimakan oleh Burung elang Yang sebelah kiri itu tadi Contoh rantai makanan Yang ada di darat Sedangkan yang sebelah kanan Itu contoh Rantai makanan Yang ada di laut Bisa kalian lihat Proses Atau rantai makanannya Selanjutnya Kita bahas Jaring-jaring Makanan Di alam yang sangat luas ini Ya Di alam Yang sangat luas Ini jaring-jaring Makanan satu Dengan makanan yang lainnya Itu saling terkait Dan membentuk Jaring-jaring kehidupan Karena di alam Itu jarang kita jumpai Bahwa organisme Itu hanya memakan Satu jenis organisme Jadi jarang sekali Karnifora Hanya memakan Satu jenis herbivora Dan herbivora Juga jarang Hanya memakan Satu jenis tumbuhan Jadi dengan demikian Di dalam ekosistem Terdapat Banyak rantai Makanan Yang saling terkait Atau berhubungan Yang akan Membentuk Jaring-jaring makanan Nah jadi Bisa dikatakan Bahwa Jaring-jaring makanan Adalah Sekumpulan Rantai makanan Yang saling berhubungan Membentuk Semacam jaring Seperti ilustrasi Pada gambar Misalnya Tumbuhan itu Dimakan oleh Kelinci Tumbuhan juga Dibiasa dimakan Oleh mencit Kemudian Tumbuhan juga Bisa dimakan Burung makan Gigi dan Serangga herbivora Selanjutnya Nah Kelinci Ini bisa dimakan Oleh anjing hutan Dimakan Duga oleh Burung elang Nah dan Mencit-mencit itu Bisa dimakan Oleh anjing hutan Bisa dimakan Oleh burung elang Dan kalian Perhatikan lagi Alurnya Mencit itu Juga bisa dimakan Oleh ular Kalian perhatikan lagi Burung pemakan Apa serangga herbivora Itu bisa dimakan Oleh burung Pemakan biji Bisa dimakan Juga oleh Serangga predator Dan juga bisa dimakan Oleh laba-laba Atau Bisa dimakan Oleh ini Burung Pemakan serangga Ya Kalau kalian perhatikan Jaring-jaring Makanan Ini Taling terhubung Selanjutnya Kita bahas Jaring-jaring Kehidupan Jadi di alam ini Karena alam Sangat luas Benar-benar Luas ya Jadi suatu Jaring-jaring Makanan Satu dengan Jaring-jaring Makanan Lain Saling terkait Dan bisa Membentuk Jaring-jaring Kehidupan Ilustrasinya Bisa dilihat Pada gambar ini Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Piramida Makanan Piramida Makanan Merupakan Gambaran Piramida Yang menunjukkan Perbandingan Makanan Antara Produsen Konsumen Satu Konsumen Dua Dan Sampai Dengan Konsumen Tiga Atau Puncak Konsumen Di dalam Piramida Makanan Kalian Perhatikan Produsen Atau Disini Tumbuhan Itu Selalu Menempati Dasar Piramida Dan Konsumen Puncak Misalnya Singa Ataupun Elang Dan Kalau Digambar Itu Bisa Kalian Lihat Itu Menempati Puncak Piramida Oke Selan Selanjutnya Kita Bahas Tentang Aliran Energi Jadi Cahaya Matahari Adalah Sumber Energi Dari Bumi Ini Tumbuhan Hijau Ini Memanfaatkan Energi Dari Cahaya Matahari Untuk Menghasilkan Energi Kimia Berupa Karbohidrat Apabila Tumbuhan Hijau Ini Dimakan Oleh Herbipora Maka Jet Makanan Yang Terdapat Di Dalam Tumbuhan Hijau Ini Berpindah Ke Tubuh Herbipora Berarti Terjadi Perpindahan Energi Dari Tumbuhan Hijau Ke Tubuh Herbipora Begitu Juga Seterusnya Sampai Konsumen Terakhir Misalnya Hewan Herbipora Ini Dimakan Oleh Hewan Karni Pora Maka Terjadi Pula Perpindahan Energi Dari Hewan Dari Tubuh Hewan Herbipora Tadi Ke Tubuh Hewan Karni Pora Dan Di Dalam Tubuh Hewan Ataupun Di Dalam Tubuh Manusia Energi Yang Didapatkan Tadi Dari Hasil Dia Makan Menghasilkan Energi Dalam Tubuhnya Kemudian Energi Yang Tersebut Akan Dilubah Menjadi Energi Panas Gerak Dan Jika Masih Ada Kelebihan Atau Berlebih Maka Sebagian Itu Akan Disimpan Di Dalam Penyusun Tubuh Hewan Ataupun Juga Dalam Tubuh Manusia Jadi Perpindahan Energi Tidak Sampai 100% Efisiensinya Karena Ada Energi Yang Terbuang Misalnya Melalui Proses Respirasi Gerak Panas Dan Juga Ekskresi Demikian Video Pembelajaran Pada Kali Ini Semoga Video Pembelajaran Kali Ini Bermanfaat Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Ataupun Apabila Terdapat Kesalahan Dalam Video Pembelajaran Ini Saya Akhiri Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat